Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan karena kekuasaan tidak pernah pindah Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat Mantan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan meminta negara agar tidak melecehkan rakyat dalam kontestasi Pilpres 2024 Hal itu disampaikan Anies ketika melihat Presiden Jokowi kerap mengendorse pejabat publik jelang perayaan pesta demokrasi di Indonesia Jadi soal dari sekalian kalau sekarang kadang-kadang orang mengatakan wah kami yang berkuasa, kami yang berkuasa dan lain sebagainya Enggak, yang berkuasa adalah rakyat yang bisa berubah adalah pelaksana kekuasaannya Hari ini pelaksana kekuasaannya itu adalah Presiden Jokowi tetapi besok kan harus berganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas Ya sobat RHS kalian Ini menarik ya Ini pelajaran berdemokrasi Pelajaran bertata negara Yang diberikan oleh Anies Baswedan Ditujukan kepada siapa Ya tentunya kita akan lihat nantinya Ini saya pakai jaket Salah satu relawan Anies yang Ya favorit saya ini Jaketnya enak soalnya Coba kita lihat nantinya Ini menarik soalnya ya Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan Dalam hal pelajaran berdemokrasi Yaitu Bahwa kekuasaan rakyat itu tidak pernah berpindah Eh kekuasaan itu tidak pernah berpindah Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia memegang kekuasaan Itu berarti dia tidak paham tentang pelajaran berdemokrasi Menarik Coba kita bahas sedikit ya Karena penting juga Biar kita kembali kepada basic Bahwa bernegara itu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip Dasar-dasar yang sudah dituliskan di konstitusi kita Dan konstitusi sebagai the supreme law of the land Sebagai hukum tertinggi negara itu Harus kita hormati Even seorang presiden sebagai primus inter pares Orang nomor satu ya di republik ini Juga harus tunduk pada konstitusi Karena konstitusi itu set Semua sistem ketatanegaraan Yang akan dipraktikkan Jadi kalau misalnya ada penguasa yang Mengatasi konstitusi ya Penguasa tersebut berarti penguasa yang tidak tunduk pada rule of law Tidak tunduk pada yang namanya konstitusional demokrasi Demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi Apa yang dikatakan Anies Baswedan ini Dia mengatakan Persisnya Coba kita baca ya Ini ada beritanya ya Anies bicara Orang khawatir hilang kekuasaan Kalau ikut andil negara Melecehkan rakyat Itu ada yang Kalau ini Dia mengatakan bahwa Kekuasaan atau pindahnya kekuasaan Karena kekuasaan tidak pernah pindah Saya ingin garis bawahi Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan Atau pindahnya kekuasaan Karena kekuasaan tidak pernah pindah Adanya yang berpindah dan berganti itu Kewenangan dalam menjalankan kekuasaan Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya Maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi Karena prinsip dasar demokrasi Kekuasaan ada di tangan rakyat Oke Mari kita kembali pada pelajaran konstitusi Dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini Tapi sebelumnya saya bacakan dulu Mengenai hal ini Nanti kita akan bahas Soal prinsip ini Oke Sebagaimana dilansir oleh tv1news.com Anies bicara orang khawatir hilang kekuasaan Kalau ikut andil negara Melecehkan rakyat Jadi kalau ikut andil Negara melecehkan rakyat Maksudnya begitu Oke Coba kita bacakan sedikit Mantan Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan Meminta negara Agar tidak melecehkan rakyat Dalam kontestasi pilpres 2024 Hal itu disampaikan Anies ketika melihat Presiden Jokowi Kerap mengendorse pejabat publik Jelang perayaan pesta demokrasi di Indonesia Menurutnya pemerintah Mesti netral tidak turut Memengaruhi rakyat Dalam mengambil keputusan Pada pemilu 2024 Kalau ikut ambil andil Negara sedang melecehkan rakyat Indonesia Kata Anies Di Istora Senayan kemarin Anies menjelaskan Rakyat telah cukup memiliki Pandangan politik Yang matang Untuk menentukan pilihan masing-masing Menurut dia Rakyat pun Bisa dengan baik Menolak pengaruh manapun Termasuk pemerintah Dalam hal penentuan Siapa Presiden berikutnya Kepada seluruh rakyat Indonesia Mari kita jaga Kekuasaan itu Ada kepada rakyat Bukan yang lain Jangan jual kekuasaan itu Sampai nanti di TPS Dan sampai nanti Perhitungan jelasnya Ada yang bilang bahwa Anies hanya butuh demokrasi Untuk memenangkan kontestasi Itu susahnya Masalahnya Demokrasi kita sering dikorupsi Oleh elit-elit negeri ini Selain itu Anies mengaku Tidak percaya bahwa Ada pihak yang khawatir Kehilangan kekuasaan Menurutnya hal tersebut Menunjukkan pihak tersebut Tidak paham Soal demokrasi Sebab kekuasaan itu Tidak hilang Kekuasaan tidak pindah Kekuasaan ada pada Saudara-saudara semua Rakyat Indonesia Imbuhnya Oke menarik ya Jadi Saya tahu siapa yang mau disindir Dan kita pun tahu Siapa yang disindir Jadi begini Sobat daerah sekalian Kalau kita bicara tentang Konstitusi Jelas digatakan bahwa Kekuasaan berada Di tangan rakyat Itulah prinsip Kedaulatan rakyat Atau demokrasi Di dalam konstitusi kita Undang-undang dasar 1945 Kekuasaan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar Kalau dulu Dilaksanakan oleh Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawatan Rakyat Yang menjadikan MPR sebagai The highest state institutions Tapi kendati demikian Pada masa Orde lama Dan Orde baru Kekuasaan presiden Melebihi Kekuasaan MPR Karena dia mengatur MPR Nah ini Penyimpangan konstitusi Yang terjadi pada Era Orde lama Dan Orde baru Sekarang Sering penyimpangan itu terjadi Karena penguasa Tidak sadar Dia hanyalah Bagian dari Pelaksana kekuasaan negara Walaupun Saya sering menyebutkan Dia adalah Primus inter pares Tapi bukan orang nomor satu Tapi bukan berarti Kekuasaannya Tak terbatas Kekuasaannya Tidak dibatasi oleh Hal-hal yang ditulis Terutama dalam konstitusi Jadi Kalau sekarang adalah Kekuasaan berada Di tangan rakyat Dan dilaksanakan Menurut undang-undang dasar Dan orang tata negara Paham betul Bahwa Kekuasaan itu Tidak hanya dilaksanakan Kedaulatan rakyat itu Tidak hanya dilaksanakan Oleh presiden Tetapi juga dilaksanakan Oleh lembaga-lembaga Negara lainnya Maka presiden Dalam konstruksi Undang-undang dasar Pasca rubahan Atau amendement Itu adalah Salah satu Pelaksana atau pelaku Kekuasaan Di bidang eksekutif Jangan lupa Selain presiden Pelaku kekuasaan Di bidang eksekutif itu Termasuk BPK Dimasukkan ke dalam Ranah eksekutif Badan pemeriksa keuangan Nah sementara Di ranah Legislatif Ada tiga lembaga Yaitu majelis permusyawaratan rakyat Yang tidak lagi sebagai The highest state institutions Atau the supreme body Dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dan ketiga adalah DPD Dewan Perwakilan Daerah Itulah pelaksana Kekuasaan Atau kedaulatan rakyat Pelaksana kekuasaan Ya Jadi Pemegang kekuasaan Atau pemegang kedaulatan Undelan rakyat Pelaksananya Adalah cabang-cabang kekuasaan Di ranah Yudikatif Pelaku atau pelaksananya Adalah Mahkamah Agung Beserta Jajaran pengadilan Di bawahnya Dalam lingkup Peradilan umum Peradilan militer Peradilan agama Dan peradilan administrasi negara Peradilan tata usaha negara Dan juga Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Nah Sobat darah sekalian Itu yang disebut dengan The main state organ Yaitu organ negara utama Di dalam konstitusi kita Jadi Presiden itu Hanyalah Ya Salah satu Pelaksana kekuasaan Cuma Yang membedakan Presiden Dengan Yang lainnya Adalah Presiden itu Kekuasanya tunggal Kalau MPR itu Kekuasanya majemuk DPR DPD itu majemuk Jadi kalau ada yang namanya Ketua-ketua lembaga Mengatakan anak buah saya Gak benar Saya sering mendengar Ketua DPRD itu Mengatakan anak buah saya Anggota saya Gak ada Ketua DPRD itu Cuma house speaker Hanya Juru bicara Dia bukan atasan Jadi kalau dia mengatakan Anak buah saya Anggota saya itu Pasti dia orang yang gak paham Tentang Berdemokrasi Atau sengaja tidak paham Demikian juga Dirana kekuasaan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Tidak tunggal Ketua Mahkamah Agung Itu bukan kekuasaan tunggal Kekuasaan itu justru Ada pada masing-masing hakim Majelis hakim Yang menyidangkan perkara Itu malah lebih spesifik lagi Jadi betul-betul tersebar Jadi mereka berdaulat Tidak bisa diintervensi Secara teoritis Secara teoritis Kemudian juga dirana Ya semua rana ya Sudah saya sebutkan tadi Jadi dirana legislatif Termasuk juga dirana eksekutif BPK Jadi saudara sekalian Kalau sekarang kadang-kadang orang mengatakan Wah kami yang berkuasa Kami yang berkuasa dan lain sebagainya Enggak Yang berkuasa adalah rakyat Yang bisa berubah adalah pelaksana kekuasaannya Hari ini pelaksana kekuasaannya itu adalah Presiden Jokowi Tetapi besok kan harus berganti Karena ada pembatasan masa jabatan Siapapun yang terpilih Entah Anis Entah Ganjar Entah Prabowo Atau siapapun yang Kemudian nanti Dicalonkan dan menang Dalam perhelatan Pilpres 2024 Maka dia adalah Dia hanyalah pelaksana kekuasaan Jadi dia bukan Pemegang kekuasaan rakyat Kalau dikatakan dia Pemegang kekuasaan eksekutif Iya Ya Karena hanya cabang skrup Tapi Kalau dia dikatakan Dia adalah Pemegang kekuasaan negara Kekuasaan rakyat Kedahalatan rakyat Enggak benar Karena Pemegang kekuasaan Secara umum adalah Rakyat Indonesia Itulah penghargaan tinggi Konstitusi kita Kepada rakyat Indonesia Yang ditahbiskan sebagai Pemegang kedaulatan Jadi Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Oke Sahabat semuanya Biar pelajaran seperti ini Paham juga kekuasaan negara Jadi Tidak boleh kita sok kuasa Karena sesungguhnya Negara itu Penguasanya adalah Rakyat Indonesia Oke Cocok Cocok bilang ya Henry Satrio Ini Henry Satrio beneran Atau Henry Satrio yang mana ini Hensat atau Henry Satrio yang lain Kemudian Assalamualaikum Sobat Anis Kalian Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Refli Hadir dari Semarang Siap dukung Pak Anis Baswedan Untuk RI 2024 Keren Bunga RH Pidatu politik Baca pres Anis Baswedan Semoga Allah Mentakdirkan Pak Anis memimpin Indonesia Untuk perubahan Indonesia Yang berkeadilan Jadi gini Kita Apa ya Istilahnya ya Tentu saja Tingkat pemahaman kita itu berbeda-beda Terhadap Suatu message Yang disampaikan oleh siapapun Oleh orator Tapi yang paling penting adalah Bagaimana pelajaran yang kita petik Dan kita kembangkan Jadi ketika Anis Mengatakan hal seperti ini Maka saya berusaha melengkapinya Dengan mengatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan Atau kedaulatan itu Tidak hanya presiden Tapi juga cabang-cabang Kekuasaan lainnya Tidak seperti MPR dulu Yang ditahbiskan Sebagai pelaksana Kedaulatan rakyat sepenuhnya Jadi kalau sekarang Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan Menurut undang-undang dasar Dicabang kekuasaan eksekutif Oleh presiden dan BPK Dicabang kekuasaan legislatif Oleh MPR, DPR, dan DPD Dan dicabang kekuasaan Yudikatif oleh MA dan jajaran Di bawahnya Plus mahkamah konstitusi Nah itulah tafsir resmi Tekst resmi Dari undang-undang dasar kita Jadi biar kita juga Paham semuanya Dalam berdebat Soal ketatanegaraan ini Secada sepidatu politik Pak Anies Keren RH channel Alhamdulillah Dan saya juga mengucapkan Terima kasih kepada Simpul relawan Yang sudah memberikan Jaket yang saya pakai ini Pemimpin bangsa Punya ahlakul karima Dan adab Bukan jago ngomong Tanpa Apa ya Tanpa apa Titik-titik Assalamualaikum bang RH Cipondo hadir Semoga terwujud Anies Ahaye Capres Jawapres RI Aku harap Anies bersama Gatot Kemudian apa berbohong itu Termasuk kekuasaan Presiden bang Ya ini namanya Pertanyaan yang retorik Pertanyaan retorik itu adalah Pertanyaan yang tidak perlu dijawab Oke Kita bacakan lagi ya Komentar sobat RH Anies dicalonkan presiden Kok banyak yang ketakutan ya Terutama rezim kekuasaan Ada apa sih Jangan-jangan ada kebusukan yang Takut terbongkar Masyarakat kita cenderung fanatik buta Dan mendukung seseorang Atas alasan yang simple Dan tidak jelas Nilailah seseorang Dari rekam jejaknya Bukan kata-katanya Nah ini Kaji Termasuk orang yang Pandai ya Voter educated Educated voter Jadi Educated voter itu adalah Smart voter Adalah mereka yang terdidik Jadi kalau misalnya Mau memilih Memang sedapat mungkin Kita harus paham Hanya memang Ketika kita bicara tentang Political marketing Atau marketing secara umum Memang ada beberapa tipologi Pelanggan Atau konsumen Secara ekonomi Ya konsumen itu ada Konsumen yang fanatik Misalnya fanatik dengan merek Apapun yang keluar Misalnya Misalnya mobile Atau sluler pun Pokoknya Yang jelas Kalau merek X hadir Yaudah Gak lagi di review Gak lagi di apa Langsung beli Itu yang namanya Fanatik Dan jangan lupa Yang namanya Fanatik itu Terhadap merek Itu Sesungguhnya Masyarakat terdidik Pun banyak Jadi kalaupun Dia terdidik Secara pendidikan Belum tentu Dia smart voter Jadi kalau kita bicara Tentang merek Dalam konteks Politik Indonesia Ya mereknya adalah Merek Nasionalisme Dan Merek Islamisme Jadi mereka Alasan memilih Pemimpin itu Karena Dicalonkan oleh Partai nasionalis Atau Dicalonkan oleh Partai berbasis Islam Walaupun Dalam konteks Republik ini Udah gak Karu-karuan Semua Antara Islam dan Nasionalis Sebagai contoh Misalnya Saat ini Anies Baswedan Dicalonkan oleh Tiga partai Dan dari Tiga partai itu Hanya satu Partai yang berbasis Masa Islam Atau Partai Islam Yaitu PKS Partai Keadilan Sejahtera Dua lainnya kan Partai nasionalis Hanya memang Nasionalis Moderat Yaitu Demokrat Dan Nasdem Demokrat sangat Moderat Makanya SBI waktu itu Terpilih Nah Sementara Yang paling lucunya Adalah Ganjar Pranowo Itu perpaduan Dari Nasionalis Yang agak Sonohan Dengan Partai Islam Atau berbasis Masa Islam Yang agak Sonohan juga Yaitu P3 Jangan heran Jadi walaupun Ketua umumnya Mengatakan mendukung Ganjar Tetapi masanya Akar rumputnya Grassrootnya Belum tentu demikian Sementara Prabowo Subiata juga demikian For the time being Dia bikin KK Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR Dengan partai Yang berbasis Masa Islam Tapi yang agak Siniin sedikit Ya itulah yang terjadi Dalam politik kita Jadi Sedikit pragmatis Sebenarnya Jadi Kontek Islam Dan nasionalis itu Tidak Hanya Di satu partai Makanya Jangan heran Pada Pilpres 2004 Misalnya Sobat era sekalian Semuanya Perpaduan Antara Islam Nasionalis Mulai dari Pemenang SBY JK Jika dianggap Mewakili Kelompok Islam Atau Indonesia Timur Tapi Representasi Islam Dianggap SBY Nasionalis Megawati Hashim Muzad Juga demikian Wiranto Salahuddin Wahid Juga demikian Amin Rais Siswono Yudhusodo Juga demikian Hamzah Agung Gulmar Juga demikian Nah sekarang Kita akan Lihat nanti Karena Isu-isu Nya adalah Ganjar Akan mencari Calon Dari Wakil Presiden Dari Kelompok Islam Yang bisa Dianggap Menggerus Suara Anies Baswedan Nah yang Belum jelas Adalah Prabowo Subianto Prabowo Ini Sesungguhnya Mewakili Mewakili Masa Yang Mana Ketika Pada 2014 2019 Prabowo Menganan Itu karena Lawannya Mengiri Lawannya Sudah Dalam Spektrum Kiri Nasionalis Sehingga Dia Harus Mencari Kanan Islam Tidak Heran Kalau Kemudian Kelompok Kanan Mengendros Prabowo Kelompok Kiri Tengah Kiri Mengendros Jokowi Sekarang Kita tidak Tahu Prabowo Mau kemana Karena Dalam Spektrum Politik Kita Ini Politik Dewasa Spektrum Tengah Kanan Itu Sudah Diambil Anies Baswedan Mayoritas Spektrum Tengah Kiri Itu Diambil Mungkin Ganjar Tapi Mungkin Juga Prabowo Karena Prabowo Juga Diendros Oleh Kekuasaan Tengah Kiri Yaitu Istana Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai Finalisasi Dengan Islam Nasionalis Ya Tadi Kelompok Kanan Itu Akan Ngumpulnya Di Anies Kelompok Kiri Akan Terbagi Menjadi Prabowo Dan Ganjar Pranowo Jadi Jangan Jangan Yang Saling Makan Itu Adalah Ganjar Dan Prabowo Subianto Walaupun Orang Mengatakan Akan Dua Putaran Dan Dimana Nanti Pendukung Ganjar Atau Pendukung Prabowo Itu Akan Saling Bersatu Secara Teoritis Kalau Masanya Adalah Tengah Kiri It could Be Posible Tapi Jangan Lupa Sobat Eras Kalian Itu Kan Tidak Mutlak Bukan Berarti Pendukung Anies Tidak Ada Dari Kelompok Non Islam Atau Misalnya Pendukung Ganjar Tidak Ada Yang Dari Islam Ada Tetap Tapi Kita Bicara Tentang Kecendungan Secara Umum Ini Ini Adalah Sekedar Pembelajaran Politik Yang Biasa Biasa Saja Jadi Biasakan Kita Tidak Alergi Bicara Stream Di dalam Aliran Di dalam Politik Kita Delas Kita Menerima Pancasila Itu Adalah Soal Ideologi Yang Kita Sudah Tetapkan Jadi Siapapun Aliran Manapun Menerima Pancasila Tetapi Kalau Kita Bicara Tentang Political Marketing Ada Kecendungan Kecendungan Menganan Mengiri Atau Kiri Moderat Kanan Moderat Atau Kanan Radikal Kiri Radikal Dan Tengah Jadi Secara Umum Stream Itu Lima Saja Saya Pernah Mendengar Ini Dari Ilmuwan Politik UGM Pokoknya Kiri Kanan Sono Kiri Moderat Tengah Kiri Sono Kiri Moderat Lima Saja Stream Nah Kecendungannya Adalah Tengah Ke Kanan Dan Tengah Kekiri Ya Itu Saja Sobat RH Sekalian Mudah Mudahan Terlepas Dari Stream Seperti Itu Kita Memilih Dengan Kecerdasan Tertentu Itu Saja Sobat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah Yeah Hem Film He Terminan Terminan Tengah Se To To